Ya saudara, bantu warga yang tengah isolasi mandiri Kelurahan Karang Ayu Semarang bagi-bagi hasil panen sayuran. Kebun sayur yang dikelola ibu PKK ini memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah warga. Bagaimana ceritanya? Berikut liputannya untuk Anda. Di masa pandemi ini, keberadaan kebun sayur yang dikelola ibu-ibu PKK Kelurahan Karang Ayu Semarang sangat bermanfaat. Hasil panen kebun seperti terong, daun ubi jalar, cabai, pare, dan sayuran lain bisa dimanfaatkan untuk warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Hasil panen ini oleh pengurus PKK akan diberikan ke rumah warga Isoman. Sayuran ini diharapkan bisa membantu di saat warga Isoman tidak keluar rumah. Hampir setiap RT di Kelurahan Karang Ayu mempunyai kebun sayur dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah. Kita memanfaatkan lahan-lahan meski kecil, tapi di masa pandemi ini kita benar-benar fungsikan untuk menanam sesuai dengan kebutuhan rumah sehari-hari, ditanam oleh warga, dan hasilnya kita kembalikan lagi ke parga, terutama yang Isoman ataupun yang terdampak di masa pandemi ini. Berdasarkan data, untuk warga Isoman di Kelurahan Karang Ayu, Semarang mengalami penurunan drastis. Sebelumnya ada 60 warga Isoman, namun berkat giat kesembuhan yang dilakukan keseluruhan warga Isoman saat ini hanya 6 orang. Sebelumnya ada 60 warga Isoman, namun berkat giat kesembuhan yang dilakukan Kelurahan, warga Isoman saat ini hanya 6 orang. Terima kasih telah menonton!